Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada dua handphone Samsung jadi kedua handphone Samsung ini kasusnya sama lupa pola untuk buka kunci layarnya sementara itu dalam posisi terkunci seperti ini handphone tidak bisa kita matikan padahal untuk mereset pola kunci layarnya kita harus masuk ke recovery mode kemudian untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini dan dalam posisi terkunci layarnya handphone tidak bisa kita matikan kita tekan tombol power kita pilih power off atau daya mati tidak bisa kemudian kita tekan tombol power lagi kemudian kita pilih menu restart atau reboot juga tetap tidak bisa kita hanya butuh handphone ini mati untuk masuk ke recovery mode kemudian bagaimana caranya cukup mudah ya kita akan mengakalinya menggunakan kartu SIM yang sudah tersetting pin jadi SIM card ini sudah tersetting pin untuk setting pinnya silakan teman-teman gunakan handphone lain yang penting ketika kartu SIM ini kita masukkan ke handphone nanti muncul tampilan masukkan pin kartu SIM oke kita coba untuk masukkan dulu SIM cardnya silakan bisa ditaruh di slot SIM 1 ataupun slot SIM 2 yang penting kartu SIM-nya terbaca dan muncul tampilan masukkan pin kartu SIM kita coba dulu di handphone yang sebelah kanan kebetulan ini Galaxy M10 ya kita rapatkan kartu SIM-nya dan kita tunggu sampai kartu SIM yang sudah tersetting pin ini terbaca oleh handphone-nya oke kita coba untuk unlock screen-nya dan perhatikan masukkan pin kartu SIM ketika sudah muncul tinggal kita matikan saja handphone-nya tidak perlu kita masukkan pin SIM-nya maka sekarang handphone bisa kita matikan cukup sampai disini saja tugas dari kartu SIM yang sudah tersetting pin ini bisa kita lepaskan dulu kartu SIM-nya biar tidak mengganggu kemudian jika handphone sudah mati tinggal masuk ke recovery mode saja seperti biasa tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Samsung besar di layarnya kemudian lepaskan tombol powernya jika sudah muncul logo Samsung-nya tahan terus volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya untuk menghilangkan kunci layarnya tinggal kita wipe data slash factory reset saja turunkan ke menu wipe data slash factory reset kemudian tekan tombol power untuk OK-nya turunkan ke menu yes tekan tombol power untuk OK-nya dan proses wipe datanya selesai kemudian kita bisa kembali ke atas lagi untuk merestart handphone-nya pilih menu reboot system no kemudian handphone akan rebooting tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai handphone akan restart kemudian melakukan proses loading yang lumayan lama namun metode ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini jadi silakan Anda pertimbangkan lagi ya sementara untuk data aman saat kita mereset Samsung masih belum ada caranya karena service center sendiri pun jika kita lupa kunci layar tetap akan meminta konfirmasi untuk data hilang oke kita lanjut ke handphone berikutnya kita masukkan dulu ya untuk kartu SIM-nya kemudian kita masukkan slot SIM ke handphone-nya dan kita tunggu sampai kartu SIM-nya terbaca oke ini dia kita coba rapatkan slot SIM-nya kemudian handphone akan otomatis terkunci bisa kita unlock dulu screen-nya dan muncul tampilan enter SIM card pin masukkan pin kartu SIM langsung saja kita matikan lagi infonya tekan tombol power kemudian kita pilih power off dan kita tunggu sampai handphone mati kemudian bisa kita eject dulu SIM card-nya biar tidak mengganggu dan selanjutnya untuk masuk ke recovery mode pada handphone Samsung tanpa tombol home metodenya sama semua tekan tombol volume atas dan tombol power sampai masuk ke recovery mode jika tidak bisa masuk ke recovery mode silakan teman-teman sambil mencolokkan kabel data atau charger di handphone-nya oke lepaskan tombol power-nya ketika muncul logo Samsung tahan terus volume atas sampai masuk ke recovery mode seperti ini kemudian metodenya sama pilih web data slash factory reset dan untuk ok-nya bisa kita tekan tombol power sampai muncul menu seperti ini turunkan ke factory data reset atau yes kemudian akan muncul keterangan webbing data formatting data selanjutnya data web complete berarti sudah selesai bisa kita reboot system node tekan tombol power lagi kemudian kita tunggu sampai handphone ini restart menyala lagi untuk melakukan proses loading yang lumayan lama oke kita letakkan dulu handphonenya jika ternyata sudah kita tekan tombol volume atas dan tombol power handphone tidak masuk ke recovery mode teman-teman bisa mencolokkan dulu kabel data ke handphonenya jadi kabel data yang terhubung ke komputer atau charger sama saja begitu charger atau kabel data sudah kita colokkan ke handphonenya silahkan teman-teman masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol tadi yaitu tombol volume atas dan tombol power khusus bagi yang handphonenya tidak bisa masuk ke recovery mode oke tampaknya yang sebelah kanan ini sudah selesai ya untuk proses setupnya tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang mengalami lupa akun google mungkin akan terkunci akun google-nya untuk bypass akun google atau FRP nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk sementara kita fokus dulu bagaimana cara menangani lupa kunci layar pada handphone samsung terbaru sementara kondisi handphonenya terkunci layar handphone tidak bisa dimatikan padahal untuk menghapus kunci layarnya mereset kunci layarnya handphone harus kita masukkan ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone ini dulu tadi sudah bisa kita akali bisa kita matikan handphone ini dengan menyisipkan kartu sim yang sudah tersetting pin kemudian ketika muncul tampilan permintaan untuk menginputkan pin kartu simnya maka tinggal kita matikan handphonenya saja tidak perlu kita masukkan pin simnya oke untuk handphone yang kedua sudah selesai juga proses loadingnya maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu proses seperti ini ingat ya akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini handphone akan kembali seperti baru lagi atau seperti saat kita melakukan riset pengaturan ulang ke factory reset atau ke pengaturan pabrik kemudian kalau sudah hilang polanya kadangkala handphone ini masih terkunci akun google bagi yang ingat akun google nya silahkan bisa konekkan handphone ini ke jaringan internet dulu untuk set up nya kemudian verifikasi akun anda tapi bagi yang lupa akun google nya mungkin nanti kedepannya kita akan bahas cara bypass akun google yang lupa pada handphone samsung seri terbaru dan sebagian video kemarin juga sudah kita bahas cara bypass akun google yang lupa pada saat kita atau setelah kita melakukan riset pabrik seperti ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati